Intro Shalom, selamat pagi rekan-rekan Pelayan Tuhan dan Mbak Tuhan Dimanapun sudah berada Pagi ini senang sekali Di Devotion from Nation Di tutup tahun 2020 ini Dan kita semua agree Saya percaya semua saudara Bisa sepakat ini bahwa Perjalanan tahun 2020 ini Sebuah perjalanan rohani, pribadi Perjalanan yang amazing Ya, sebin Amazing journey 2020 Ya, until up to this point We all can say that I am that I am because Of the grace of God Is not by might Not by power But by my spirit Kita semua sepakat Kita bisa berkata bahwa Kalau 2020 sampai ke akhir tahun ini Kita Dengan rendah hati kita Kita pasti sepakat dan berkata bahwa Ini karena anugerah Ini bukan karena kuat dan gagahku Tetapi ini oleh karena rohku Kata Tuhan So, this morning I want to just share as this is a result of my Prayer and private life, private prayer And contemplating and meditating and reflecting On what happened this year and And what the Lord is saying to my spirit Ya Nah, saya mau bagikan buat kita Ini hasil perenungan dan doa-doa Pribadi saya di Pondok Penuai Ya, di Bukit Doa disini On our prayer mountain up here Di Pondok Penuai Dan ini yang saya mau share Saya mau sampaikan Dimana kita berada hari ini Apa sebenarnya yang telah terjadi Dan apa yang roh kudus sedang katakan Dan kemana dia sedang membawa kita Nah, saya sebut ini The 5D Ya 5D 5D Apa yang menjadi pesan Tuhan di akhir tahun ini Dan saya berdoa ini bisa menjadi Bekal dan gaed buat kita semua Untuk mempersiapkan kita Untuk 2021 Satu I pray That this 5D message Will help us to see where we are And prepare us for what to come In 2021 Now, the first D is a divine encounter Divine encounter Ya Maria mengalami divine encounter Mengalami sebuah perjumpahan yang ilahi Maria Dalam kesehariannya dia Dalam Mengerjakan rutinitasnya dia Kemudian Tuhan show up Tuhan datang Ada encounter dengan Tuhan Dan saya percaya ini salah satu yang Tuhan sedang buat Dan kerjakan selama pandemi ini Banyak orang mengalami Perjumpahan dengan Tuhan Karena seluruh umat manusia dibawa Kepada sebuah kesadaran Dimana kita tidak bisa sombong Kita tidak bisa bergantung kepada gelar kita Kita tidak bisa bergantung bahkan kepada pengalaman kita Kita tidak bisa bergantung kepada semua Apapun yang kita andalkan selama ini Apapun yang kita anggap ini menjadi pegangan kita Bahkan teologi kita Sedang diobrak abrik semuanya Sedang dibongkar sama Tuhan Semua Encounter dengan Tuhan Dalam kondisi dimana banyak orang bingung Disorientasi Itulah masa-masa Itulah saat-saat Itulah momen Itulah Kairosnya Tuhan Buat banyak orang hari-hari ini Dan mereka mengalami perjumpahan Tuhan Dari sebuah keadaan yang hancur Remuk Dan dia harus menghadapi semua sendiri Dimana dia tidak bisa bergantung kepada orang lain Tidak bisa bergantung kepada orang tua Tidak bisa bergantung kepada pendeta Tidak bisa bergantung kepada ketua sinode Ya We all alone Facing what we face this year Just you and God Just you and God Mary encounter Experience the divine encounter The visitation of angels Mary mengalami sebuah encounter Dimana malaikat Tuhan datang Dia bukan imam Dia bukan nabi Dia hanya Perawan Gadis Desa Di kota kecil Nasaret Nah di divine encounter Ini Dalam lukas pasalnya yang kedua Ayatnya yang ke enam Ayatnya yang ke tujuh Dikatakan Kisah tentang Natal Tentunya Maria dan Yusuf Sedang ada dalam perjalanan Untuk sensus di Bethlehem Perjalanan cukup panjang Dari Nasaret Ke Bethlehem Kurang lebih 70 mil Ya seratusan Ya 30 kilo kira-kira Berjalan kaki dalam kondisi hamil Nah bayangkan itu Tidak mudah tentunya Tapi ada satu kata yang saya ingin fokuskan Dan ini yang menjadi The key Untuk Yang Tuhan katakan Yang Tuhan sedang panggil kita Ini prophetic call Yang Tuhan buat kita Dalam ayat yang ke tujuh Dikatakan Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Now In amplified Translation of this Verse 7 Luke Chapter 2 Verse 7 He said that there is no private room In the inn There is no private room Not that there is no room But there is no private room in the inn Tidak ada kamar privat Tidak ada privacy Tidak ada kamar dimana Tidak dilihat oleh orang lain Kamar yang tidak terganggu Nah a private room Or privacy Is speak about Something That is confidential Hidden Secret Intimacy That's what privacy Or private room is That's why Jesus When you pray He said Go into the room And lock the room Sebab Tuhan Jesus berkata Masuk dalam kamar Ketika kau berdoa dan kunci Kamarmu Kenapa? Karena dia menginginkan A private room God wants Private time With you and me He wants A private time You and me Intimate time A secret time Closet time Where God Reveal a secret thing Of his heart Di tempat yang private itulah Tuhan nyatakan perkara-perkara yang Besar Rahasia Dan keintiman God is calling for A deeper level of intimacy Where A private room God needs a private room Jesus For something to be birth All Great movement Was born In the closet In the private time With God Semua perkara besar Kegerakan yang besar Lahir Ketika Orang-orang yang dipakai Tuhan ini Mereka mengunci diri di kamar Berdoa Locked down With God Private room That's what God was saying That's what it Take for Divine encounter With the Lord It's a private room Just you and God Not a general relationship With God Not a public relationship But it's a private relationship With you And God Now the second D Is this A divine Suddenly of God Tiba-tibanya Tuhan Ini dimana kita sedang Perhatikan This is the season We're living here We're living In the suddenly Of God Now This is we can see From Luke chapter 2 Ya Dalam pasal yang kedua Lukas in verse 9 I think kita sembilan Luke chapter 2 in verse 9 It's a Tiba-tiba berdiri oleh seorang malaikat Tuhan Di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar Meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Mereka sangat ketakutan Ayatnya ke 10 Ayatnya ke 13 Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar Balat tentara surga Yang memuji Allah So in this two verse In this Just five verse There's two times Twice mention the word Suddenly Suddenly Now I believe prophetically This is what God was saying We are living in the suddenly Of God Suddenly The door That was close For hundreds of years Now It's open Suddenly A person that may be Very stingy Orang-orang yang mungkin Kikir pelit Tiba-tiba Dia menjadi murah hati Dan kemudian Mengingat Sudara Dan memberkati Sudara Tiba-tiba Tiba-tiba pintu yang tertutup Berabad-abad terbuka Tiba-tiba sumur Yang selama ini kering Tiba-tiba membual mata airnya Now this is prophetic word Prepare for the suddenly of God Prepare for the sudden blessings of the Lord Prepare for the sudden Oasis In the dry In the desert In the desert God is still a God Who make a river to flow And the spring of water To spring up in the desert Suddenly Tiba-tiba Tiba-tiba Siapkan diri sudah Untuk tiba-tiba Tetapi juga siapkan diri sudah Untuk tiba-tiba Maliaki pasalnya yang ketiga Maka empat Tiga dan empat Dimana dikatakan Suddenly the Lord That you seek Will enter his temple Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari Dia masuk ke dalam baitnya Dia duduk sebagai tukang penatu Sabun Pencuci Api Pemurni logam God came As a purifier Suddenly Coming to the temple For judgment Begin in the house Of the Lord Penghakiman dimulai Dari rumah Tuhan So be prepared also Not just a sudden blessing Sudden visitation Sudden encounter But also a sudden Sanctification Purification Sudden exposing What is hidden What been We've been hiding Hidden 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 agenda God exposed That suddenly So be prepared Also for this Siapkan diri sudah Hal-hal yang tersembunyi Tuhan akan expose Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari Masuk ke dalam baitnya This is the second D The divine Suddenly of God Now the third D Is the divine Reset A divine Reset Divine Reset Now in any Waktu Globally There's a Global Reset We have to Reset our mind The way we do Think Maybe everything We have on set Already Structurally Systematized Very systematic Mungkin kita sudah Mengatur semua Terstruktur Systematic Tapi kemudian Tuhan rubah Semuanya Demand Menuntut sebuah Kita harus melakukan Reset Ulang Kata Reset Itu artinya Juga adalah Re-evaluate Re-assess Re-value Re-apprise Re-adjust Adjustment Adjustment Ada penyesuaian Penyesuaian Yang kita harus Buat Ya Reset Cara melakukan pelayanan Kita harus mereset Selama satu tahun ini Itu yang Tuhan Sedang kerjakan Kita harus Menata ulang Men-set ulang Semua Hidup kita Cara berpikir kita Menata keuangan kita Pelayanan kita Potensi kita Visi kita Kedepan Kita harus reset Semuanya Ini D yang ketiga D yang keempat adalah Divine Interruption And Disruption Begin as an interruption Interruption adalah Interupsi Ya Interupsi ilahi Interupsi adalah ketika Orang datang Tanpa diundang Kemudian tiba-tiba dia datang Ke rumah kita Kita terganggu Kita mengalami interupsi Keseharian kita Rutinasi kita Agak terganggu Karena tiba-tiba ada orang yang tidak diundang Dia datang That is an interruption Interruption in which When uninvited guests Just show up at your door And that interrupt Your dinner Interrupt your family time Ya interrupt But then You know after that You go back to your routine Your family time Or your dinner You can do that That interruption Divine interruption Jadi interupsi itu adalah Kadang-kadang bikin kita jengkel Mungkin kita diinterupsi Ketika ngomong kita diinterupsi Ketika kita mengadukan ide Kita diinterupsi Ya Kita gak suka itu Tapi kemudian setelah itu Kita Balik lagi Ke apa yang kita sedang lakukan Tapi Disruption Adalah ini Bukan cuma sekedar Interruption Tapi Disruption ini menuntut Sebuah perubahan Ada shifting Ketika disruption terjadi Ada shifting Ada sebuah perubahan Dimana kita tidak bisa Kembali lagi Ke cara yang lama Kalau interupsi Ya kita terganggu sedikit Karena ada tamu Dan kemudian kita bisa balik lagi Makan lagi ke keluarga kita Balik ke cara yang lama lagi Turut ini terjadi yang lama Tapi disruption adalah Ketika tiap hari Orang nongol Di depan rumah kita Dan ini menuntut Perubahan jadwal Perubahan Waktu keluarga kita Bukan mungkin ganti Kunci di rumah kita Shifting Divine disruption Ini yang terjadi Hari ini Ya Tapi yang kelima Yang kelima adalah Divine fulfillment Divine fulfillment Penggenapan ilahi Nah kita harus punya hati Seperti Maria Yang berkata Jadilah kepadaku Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kemudian Maria berkata Jadilah kepadaku Seperti yang kau katakan Sesungguhnya aku ini Hamba Allah Jadilah padaku Menurut Perkataan Mu Ayat 34 Lukas 1 Verse 34 In Luke chapter 1 Kita meriah kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab Malaikat itu Kepadanya Roh Kudus Akan turun atasmu Dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan menaungi Kau Sebab itu Anak yang akan Kau lahirkan Itu akan disebut Kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth Dan Terus Kemudian Ayat yang ke-37 Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu Malaikat itu Meninggalkan Dia Divine Fulfillment Penggenapan ilahi Kita melihat Hampir 98% Nubuatan-nubuatan Alkitab Telah digenapi Di depan mata kita Termasuk hari ini Roh Antikris Sedang bekerja Global Globalist Yang akan membawa dunia Lebih kepada Ism Materialism Okultism Liberalism Dan menuntun kepada Atheism Dengan menangnya Jobai Dan ini memberitahu Kemana kira-kira Arah ke depan Dunia akan dibawa kemana Akan menjadi sebuah Pertanda Kita sedang ada Di akhir zaman Dimana Yesus Datang kembali Dengan segera Lebih cepat Dari yang kita bayangkan We are living In divine fulfillment Nah at the same time Lama waktu yang sama Apa yang Tuhan Janjikan Dalam hidup saudara Tuhan akan genapi Siapkan diri Untuk hidup Dalam penggenapan Janji Nubuatan Yang Tuhan katakan Mungkin sudah pernah Menerima nubuatan Kadang-kadang Antara nubuatan Sampai fulfillment Kadang-kadang 10 tahun Kadang-kadang Satu minggu Kadang-kadang Satu bulan Kadang-kadang 10 tahun 20 tahun 30 tahun Abraham Hampir 30 tahun So Kelahiran Yesus Adalah fulfillment Penggenapan Dari nubuatan Begitu banyak Nabi Bahkan Tuhan Sendiri Nubuatan Yesaya 700 tahun Sebelum Menubuatan Tentang kelahiran Yesus Isa Masih So We are living In divine Fulfillment So Be prepared For God Will fulfill His promise To you And me Concerning 2021 This is the 5D I hope Will bless you And prepare us For what to come God Bless you Bye-bye 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 Bye-bye